Halo guys selamat datang di YouTube channel Mikrotik Indonesia di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai User Manager di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Migrasi Database User Manager sehingga Database User Manager pada perangkat A akan kita pindahkan ke perangkat B penasaran bagaimana cara settingnya? jangan kemana-mana simak terus YouTube kami dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami user manager merupakan radius internal yang dimiliki oleh Mikrotik user manager ini memiliki fitur triple A yang pertama adalah authentication kemudian authorization dan juga accounting sehingga dengan adanya service user manager ini kita bisa membuat semacam database atau membuat semacam konfigurasi secara terpusat contoh konfigurasi yang sering diterapkan adalah kita punya banyak service VPN kemudian untuk username dan password nya kita konfigurasi atau kita punya database secara terpusat atau contoh lain lagi kita bisa membatasi user yang akan terkoneksi ke jaringan kita kita juga bisa membatasi terhadap kecepatan dan juga besaran data yang akan diakses oleh user tersebut mengingat banyaknya fitur yang dimiliki oleh service user manager tentunya database atau konfigurasi user manager ini adalah suatu hal yang penting dan sebisa mungkin jangan sampai hilang adakalanya kita bisa melakukan backup database user manager ini secara berkala nah pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai migrasi database user manager pada perangkat Mikrotik contoh kasusnya seperti apa? kadangkala kita memiliki kebutuhan dimana kita akan mengupgrade router yang kita miliki contoh disini saya punya router 951 kemudian saya akan lakukan upgrade router saya ke perangkat yang resource nya lebih tinggi baik di lisensi level nya, kemudian CPU nya, RAM nya dan juga storage nya saya akan coba pindahkan atau migrasikan konfigurasi atau database user manager dari perangkat A ke perangkat B sehingga dengan begitu kita tidak perlu melakukan konfigurasi ulang pada router 2 ini kita tinggal lakukan load database manager yang sudah kita pindahkan dari router 1 sehingga database tersebut bisa kita gunakan nah disini kita akan coba akses database user manager pada perangkat router 1 atau perangkat yang lama ini kita akan coba melakukan remote menggunakan url kita akan akses user manager nya, kita lihat dulu IP nya adalah 192.168.1.1 kemudian kita coba akses router user manager nya, kita coba lakukan login dan ini adalah database yang ada pada router 1, database user manager disini saya menerapkan fitur Mac Authentication sehingga perangkat-perangkat yang akan terkoneksi ke jaringan kita akan dilakukan filtering terlebih dahulu apakah perangkat MAC address nya sudah terdaftar atau belum kalau belum maka perangkat tersebut tidak bisa login ke perangkat kita nah disini user manager kita fungsikan sebagai database MAC Authentication disini ada banyak sekali database nya tentunya kalau kita tidak melakukan migrasi database user manager disisi router 2 kita harus menambahkan satu per satu padahal datanya ada banyak sekali nah fungsi dari migrasi itu nanti kita akan pindahkan database dari perangkat router 1 ke perangkat router 2 kalau kita lihat di router 2 nya disini isinya masih kosong masih tidak ada konfigurasi sama sekali berbeda sama yang router 1 untuk konfigurasi memindahkan database user manager pada perangkat Mikrotik sebenarnya konfigurasinya sangat mudah sekali jadi disini kita akan coba remote router nya menggunakan Winbox ini dia router lamanya kita remote kemudian untuk melakukan migrasi database user manager kita akan lakukan save database dulu nah untuk caranya kita bisa lakukan dengan new terminal klik disini kemudian gunakan perintah tool user manager database kemudian save namanya apa? katakanlah backup user man kemudian kita tunggu nah setelah database kita sudah berhasil backup nanti akan muncul seperti ini informasinya kemudian kalau kita cek di dalam file list router disini nanti akan muncul file yang sudah kita buat sebelumnya yaitu backup user man.umb kemudian untuk melakukan migrasi kita bisa melakukan remote router selanjutnya kita buka lagi Winbox baru kemudian untuk remote ke router 2 kemudian caranya adalah drag and drop saja nah seperti ini setelah proses migrasi ini berhasil kemudian kita lakukan load database user manager caranya sama kita akses ke new terminal dulu di router 2 di router yang hitam ini kemudian konfigurasinya adalah tool user manager database load kemudian namanya apa? namanya disini adalah backup user man.umb kita bisa tap saja jika sudah kita lakukan enter kemudian restore user manager database kita tekan Y kemudian kita tunggu proses load database jika sudah berhasil maka akan ada informasi user manager database restore kemudian kalau kita akses ke database user manager di perangkat 2 ini kan tadi router 1 1.1 kemudian kita akses di perangkat 1.2 kita lockout dulu kemudian kita bisa lakukan login kalau sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi user manager disini passwordnya juga harus kita isikan jadi kita isikan password user manager yang kita ambil dari perangkat router 1 atau perangkat router lama karena kan database nya kita migrasi jika sudah kita login kita remote dan hasilnya adalah seperti ini hasilnya sama ini adalah database user manager router 1 dan ini adalah database user manager router yang kedua jika kita lihat dp2 ini juga ada isinya sampai dp41 nah sama isinya kemudian kalau kita cek di dalam tab router juga sama jadi dengan begitu kita tidak perlu melakukan konfigurasi ulang di sisi user manager nya karena database nya sudah kita pindahkan selain migrasi yang kita lakukan sebelumnya yaitu dengan metode save database dan juga load database sebenarnya ada cara lain yang bisa kita gunakan untuk melakukan migrasi database user manager ini cara yang kedua adalah dengan menu maintenance kemudian save dan juga load menu nya ada di mana? menu nya ada di sini di sebelah kiri kemudian di maintenance kemudian kita bisa buat database baru katakanlah disini yang akan kita simpan adalah main dp dan juga log dp nya language kita tidak ada disini kita tidak melakukan konfigurasi kemudian kita lakukan save kita tunggu jika sudah berhasil nanti akan muncul satu file baru dengan ekstensi .tar kalau kita lihat di dalam router 1 disini akan muncul satu file baru dengan ekstensi .tar jadi cara ini juga bisa kita terapkan tinggal kita drag and drop ke router yang baru kemudian kita lakukan load seperti ini kemudian load kemudian untuk cara selanjutnya kita bisa memindahkan database user manager ini dengan fitur export import biasanya fitur export import ini digunakan untuk memindahkan konfigurasi dari router ke satu ke router yang lainnya tapi ternyata export import ini juga bisa kita gunakan untuk memindahkan database dari user manager perangkat A kemudian kita pindahkan ke user manager perangkat B untuk caranya sebenarnya sama saja sama saja seperti cara melakukan export import secara umumnya katakanlah kita disini akan melakukan export terhadap database user manager saja maka perintahnya adalah tool user manager kemudian export kemudian kita kasih nama apa katakanlah export database kemudian kita tunggu sampai proses export ini selesai nah jika sudah selesai seperti ini ya kita tinggal lakukan import ke perangkat yang baru ke router kita yang baru cuma kelemahannya kalau anda pakai metode export import terkadang kalau router yang digunakan itu versinya berbeda maka kadang metode export import ini tidak berjalan maka saran dari kami anda bisa gunakan metode yang pertama tadi yang menggunakan database save kemudian database load atau cara yang kedua dengan menu maintenance kemudian anda lakukan save database dan juga lakukan load database jadi ada 3 metode tadi yang bisa kita gunakan untuk melakukan migrasi database user manager namun yang kami rekomendasikan adalah yang pertama dan juga yang kedua yang save database dan juga yang maintenance save database cukup sekian konfigurasi migrasi database user manager yang sudah kita lakukan jadi sebenarnya selain melakukan migrasi database user manager kita juga bisa melakukan backup database user manager secara berkala nah nanti fitur yang digunakan adalah dengan fitur scripting dan juga dengan fitur scheduler jadi katakanlah tiap 1 bulan sekali kita bisa mengirim email yang isinya adalah database user manager tersebut terima kasih sudah menonton video kami bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami dan jika anda memiliki pertanyaan silahkan tuliskan saja pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini atau jika anda memiliki ide video lain tentang Mikrotik silahkan tuliskan saja ide nya siapa tahu nanti akan kita buatkan silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi pengguna Mikrotik yang lainnya dan sampai ketemu lagi di Mikrotik Tutorial selanjutnya shan sub indo by broth3rmax